Begitu diambil, ya hosh gitu Maaf ya, maaf Gak ada lagi, lagi tenggel di atas kepalanya Segede apa pohon ini? Pohon kelapa, kepala manusia, kakek-kakek katanya Tapi badannya ular? Badannya ular Lingkaran bulat seperti pulau ini, tempat ular bertapa ya Badannya sudah bisa dibilang sudah kayak suluman ular, salah-salah Ini abelnya sudah dikuasai maka kayaknya sepertinya Hebat ya Berarti pimpinannya ratu ya? Yang ular berkepala dua itu siapanya? Iya Ayo, 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 ayo Jangan jambel lagi nanti Jangan boleh, Allah! Aduh, Nini masih ketawain aku Jangan lupa, ayo, 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 ayo Am О, ayo, 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 ayo ayo, ayo, ayo ayo ayo, 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 ayo 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 Okayu pääsek死 Godwin can takeaways kastu dasi furgi-indu itu selamat menikmati 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 orang awam selamat menikmati jangan menikmati tempat tempat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati suatu menikmati yang mungkin selamat menikmati berarti menikmati sesuatu menikmati 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 jadi menikmati 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 disini karena dengan zamannya kalian pada saat zaman dulu berbeda disini dulu mah sepi sekali sekarang sudah ramai tapi seramai-ramainya pada saat itu ya jarang juga yang datang kesini jadi tempat ini layak untuk tempat persembunyian gitu dulunya ya nyumput weh didi berarti ada kekuatan tersendiri disini yang membuat orang sulit ditemukan apa benar ya gitu kalau udah jauh dicari kemana disini gak kan itu diakibatkan apa? ada sesuatu apa disini? diakibatkan karena sudah dari dibacakan mantan jampe apa jampe nya? itu mancing-mancing weh siapa yang dibaca jampe-jampe disini? siapa siapa pelakunya yang mulai jampe-jampe? intinya di bahasa Indonesia ada kalimat aku melihatmu kamu tidak melihatku aku merasakanmu kamu tidak merasakanmu itu mantra buatan manusia apa mantra apa bacaan Al-Quran? manusia oh berarti mantra yang dibuat oleh manusia dan ada kekuatan setelah itu dan aku berada di dua kehidupan pakai kalimat itu lagi? jadi makanya tidak terlihat karena masuk di kehidupan lain secara energinya begitu sembunyikan dalam sinyap sembunyikan dalam kehidupan lahirkan dalam masa depan jangan-jangan dari ini dari ini nih mantra ya ini dia berilmu tidak iya ini diam-diam nih rumah sudah tua saya melihat tadi ini pakai baju hitam pendekar? jawara ini nih oh begitu jadi sekarang gini nih apakah karena datang seorang tokoh orang pintar tadi yang kemari untuk bersembunyi apakah memang dulunya disini ada kehidupan yang memang tempat ini diatur sekian rupa untuk memang biar tak terlihatnya biar bisa untuk tempat bersembunyi apa memang karena kebetulan saja datang orang pintar itu sehingga tempat ini menarik energi untuk orang-orang yang bersembunyi ini adalah alam ganti tuan ini ini siapa? Assalamualaikum alam buatannya tidak sesuai dengan buatan sesatu yang dibuat secara nyata belum tentu terlihat dengan kelopak mata sesuatu yang dibuat oleh jiwa akan dilihat oleh batin apa yang dimaksud dengan makna dibuat dari sebuah jiwa itu apa sebenarnya gitu nih? sesuatu yang sudah dikuatkan dalam permohonan permohonan kepada siapa ini? kepada siapapun kepada sang penciptakah Allah subhanahu wa ta'ala matanya merah atau kepada siapa? segera tinggalkan tempat ini kenapa saya harus tinggalkan tempat ini? karena berhak cukup terima kasih atas kedatangan tapi kita belum kenalan dengan siapa ini boleh? astagfirullah ini siapa tadi nih? saya ingin tahu kalimat yang dimengatakan bahwasannya persembahan untuk kepada siapapun atas nama jiwa apa maksudnya? saya bukan menantang ya saya kemari saya ingin bertanya atas nama jiwa adalah kesetiaan dan permohonan perlindungan agar sesuatu yang tertanam yang memang untuk perlindungan tak akan bisa dilahirkan kembali sesuatu apa yang tertanam? jika itu membawa petangka pusaka maka dihilangkan memang pusaka itu membawa petangka? itulah yang terjadi atas penyusdan betul jadi besi itu dijadikan kamuplase benda pusaka yang aku lihat tadi yang kepala ular itu tadi itu itu dipinjam dipinjamkan oleh seorang dibuat untuk yang melakukan hal yang terbagus yang tertuduh adalah yang punya jadi jadinya jadi jadi sial ya begitu ya jadi sial makanya dihilangkan ini maaf ini siapa ya? aku tengi nih itu siapa yang matanya merah? itu nyai ratu ular yang penguasa disini nyai ratu ular sudah ya? kenapa sampai berkeringat panas? karena memang memanas suasananya sama kinder alam iya kan ini tidak boleh untuk dibicarakan tapi karena kamu meminta untuk suatu kebaikan ya jadi makna dan inti daripada semua cerita ini setelah dia tertuduh dina fitnah dia lari kemari apa yang dia dapat di tempat ini? kebaikan apa yang dia dapat di tempat ini? bukan kebaikan justru penyesalan penyesalan di atas kebenaran itu lebih baik daripada hidup tetapi dalam suatu rahasia kejujuran nomor satu ya nih? kalaupun mereka itu kenapa harus takut? benar jadi artinya langkah yang diambil itu salah? benar menurutmu belum tentu kenyataannya benar jadi jadi sudah merasa ketakutan iya jadi penyesalan yang dia dapat di tempat ini sampai akhirnya menyelesaikan persoalannya enggak? sampai akhirnya? tidak 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 membersihkan namanya juga tidak membersihkan namanya padahal dia tidak bersalah padahal tidak bersalah yang ada di dalam pikirannya hanya untuk menyelamatkan pusakanya saja kok sangat berarti pusaka itu dari siapa pusaka itu sebenarnya? pusaka itu berarti ya karena itu sesalah satu kekuatannya terbukti bahwasannya pembelajaran untuk kalian pusaka yang sesungguhnya adalah keberanian dari dirimu sendiri dalam menghadapi musuh musuh jika kau punya senjata tetapi bila kau tidak ada keberanian untuk menggunakannya tidak akan berarti senjata setelah dia bersembunyi dia menyesali lari terus lari terus dari sini pindah kemana-mana tapi lebih lama di tempat ini tetapi dia tidak mendiam di tempat ini tetapi sesuahkannya disimpan kalau Nini disini memang pergi bersama dia beliau apa memang ini tempatnya memang di tanah ini sebelum dia datang memang ini sudah disini atau bagaimana ini memang sudah disini masyarakat sudah mengetahui tentang hal-hal itu maka masyarakat menghormati dikhawatirkan jika membunuh nanti menjadi petaka maka lebih baik dikembalikan karena ular-ular itu bagian dari keluarga kami jika kami tidak membunuh dan mengganggu kalian jangan bunuh kami kebetulan kami itu singgah maaf kalau yang anak kecil-kecil banyak itu siapa mereka yang memang banyak di sini kehidupan artinya memang mereka goib bukan hasil dari yang tadi ceritanya ada banyak perempuan yang dihamili terus tidak disini itu sama kehidupan kami ini mereka sudah mulai pada bangun iya ini sudah kenal trip mantap ayo gerak balik ada pesan ini untuk papa yang warga ya itu masyarakat di dia memang hargai tapi kami jangan dianggap banyak sugi di dia jadi tidak benar ya intinya gitu ya kik sok ini ngali ayant di dia atau sari di kalau dia yang bersembunyi di sini dia sedang dalam masalah bukan sedang melakukan ritual ya dia mohon perlindungan mungkin pesan ke masyarakat kali ini kalau suka ada petani kali ini yang kalau mau panen suka ada yang naik ke sini harus apa dulu atau gimana yang penting saling menghargai itu bawasannya menyadari kita ada kamu ada kamu ada kita ada kalian ada kita ada aku dan kamu sama sama menempat di tempat ini tetapi jangan menjelekkan tempat ini iya justru kami meluruskan ini ini boleh tahu gak nama pertapa itu siapa pula ampul hanya terbisa di penting ayah kaki jangkung di ini jangkung berarti namanya kan biasanya istri itu pakai nama suaminya makasih ya informasinya mohon maaf mengganggu ketenangannya mangga kok kamu ini maaf tapi sempat ini mungkin selamanya gak pernah ada orang yang dateng tiba-tiba datang sekali gak apa-apa lah rame dikunjungi berarti kan tempatnya disukai tembawa oleh oleh doa yuk kita doain ini ya makasih ya makasih nih assalamualaikum warahmatulloh waalaikumsalam alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga tempat ini dan kita sudah mendapatkan pembelajaran berharga tentang kisah yang pernah terjadi di tempat ini pada jaman dulunya nah bapak saya pudin apa kesan-kesannya setelah kita berkomunikasi dengan makhluk yang tadi gimana saya mengucapkan terima kasih semata langit semata langit sudah terkunjung ya sudah terkunjung silaturahmi dan mengungkap di sini ya ternyata yang beredar selama ini di sini tempat pesugan itu salah besar itu enggak ada apa-apa harus diluruskan terus apa lagi pak tepat pesan terima kasih katanya karena warga di sini cukup menghargai keberadaan mereka udah itu aja oh iya kalau mas adit apa pesan masyarakat sih ya tetap jangan terlalu dimitoskan ada hal-hal ini cepat percaya jadi lebih baik dicari tahu informasinya dulu terus kalau bisa tempatnya agak dimersihkan untuk ya untuk warga sekitar juga kan bisa bermanfaat ke sini juga jadi biar enggak terlalu apa ya kalau orang sudah bilang supaya enggak terkesan angker ini yang punyanya empat orang ini satu dua disana tiga empat orang yang punya tanah satu gunanya oh yang punya ini 4 orang baik mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini yang pertama tokoh yang sebenarnya lari kemari kita enggak 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 ketahui sebenarnya enggak enggak menyebutkan ya itu yang pertama tapi hikmah yang saya dapat dari tempat ini adalah jangan pernah memberikan sebuah identitas diri kepada orang lain artinya seperti apalagi yang bersifat seperti benda ya benda pusaka yang memang orang-orang sudah mengetahui itu kepunyaan kita pada saat kita pinjamkan ke orang lain dibuat untuk kejahatan itu jadi barang bukti yang tertuduh ya kita karena orang pada mengetahui bahwasannya barang itu milik kita nah ini yang terjadi di tempat ini jadi terjadi kamuflase fitnah kisah fitnah ini sebenarnya yang terjadi sehingga yang tidak melakukan kesalahan harus jadi korban dan lari ke tempat ini untuk bersembunyi dari tuduhan yang tidak benar karena cemohan masyarakat mungkin pada saat itu padahal dia sendiri tidak tahu menahu karena tadi benda yang berbentuk tombak yang bergagang ular yang berkepala dua dan saya juga tidak melihat wujud nyata tapi saya melihat secara batin tadi memang tertanam di tempat ini dan walau-walau bisawab ya apakah itu memang membawa sial benda itu atau memang tidak baik lagi gitu untuk dipakai karena sudah pernah terjadi sesuatu yang menyedot energi tidak baik gitu jadi hikmahnya memang ya itu milik kita kita harus jaga jangan sampai segala sesuatu itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak betong jawab itu saja sih tentang keberadaan mereka disini dan saling berdampingan bagaimana apa yang harus melakukan warga itu ya memang kita sama bang sajin sih memang sangat dekat jadi selagi mereka tidak mengganggu merugikan kita ya artinya biarin saja kan ini alam Allah subhanahu wa ta'ala yang punya semua makhluk Tuhan berhak untuk tinggal dan berdiam kita tidak boleh mengusik mereka mereka tidak boleh mengusik kita kita harus menghormati mereka mereka juga sama harus menghormati kita apabila mereka sudah mulai tidak menghormati kita ya kita harus ambil tindakan tegas artinya ya kalau kita tidak mengganggu kita jangan diganggu kan begitu nah jadi itu saja sih kalau melakukan apa-apa tadi pasalnya berdoa dulu supaya tidak itu memang kewajiban ya kita orang beragama apapun yang ingin kita kerjakan pasti kita harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang baik mohon kepada Tuhan perlindungan keselamatan dan keberkahan untuk yang ingin kita lakuin itu yang terpenting baik semuanya kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa semoga tayangan ini bermanfaat dan saya beserta seluruh warga dari Ujung Sari kota Tasikmalaya pengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Matalangi dan netizen yang sudah subscribe like, komen yang positif dan share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya Rat Melisik saya Panglimangit kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!